Kisah ini berjudul, Dewa Pedang Tanpa Batas. Jika suka silahkan tekan jempolnya bos ya, dijamin gratis tis. Selamat menikmati. Malam yang dingin. Di rumah kumu itu, cahaya lilin berkelap-kelip. Rumah itu sederhana dan kecil, dengan tempat tidur, meja, dan kursi. Di samping tempat tidur, seorang wanita muda yang mengenakan pakaian pemimpin pedang putih polos menyeka air mata dari matanya, dengan menyakitkan menata pemuda di tempat tidur. Mata pria itu terpejam, wajahnya hijau, seolah-olah dia koma, tapi dari kelihatannya, dia tidak berumur panjang. Berderak. Pintu didorong terbuka. Seorang pria jangkung berjubah hijau muncul di pintu. Nona, dia mungkin sudah mati. Saya akan mengatur agar orang-orang mengambil jenazahnya, sudah larut, ayo cepat kembali ke rumah utama, jika kita terlambat, patriark akan tahu bahwa Anda meninggalkan rumah utama, Anda dan saya akan dihukum. Tidak, aku tidak akan pergi, aku ingin tinggal di sini bersama tuan muda. Wanita muda itu menangis dengan sedihnya di dada pemuda itu. Wajah pria itu muram, apakah kamu lupa identitasmu? Cepat kembali bersamaku. Mata wanita muda itu merah, dan dia berkata, jika sesuatu terjadi pada tuan muda, mengapa saya harus kembali ke rumah utama? Nyonya membawa saya ke keluarga Su, memberi saya makanan dan pakaian, dan membesarkan saya, sekarang tuan dan nyonya sudah pergi, hanya menyisakan tuan muda, bagaimana saya bisa pergi? Anda. Wajah pria itu dipenuhi amarah, dan dia ingin mengatakan sesuatu. Uh. Pada saat ini, rangan yang menyakitkan tiba-tiba keluar dari tempat tidur. Wanita muda itu terkejut, berhenti menangis, dan dengan cemas melihat ke tempat tidur, hanya untuk melihat pemuda pucat kurus itu perlahan membuka matanya. Bangun. Keduanya terkejut. Nyatanya, Su Yun sudah lama terbangun. Tapi dia merasa kepalanya sangat sakit, seluruh tubuhnya lemah, dan dia tidak bisa bergerak. Percakapan antara wanita muda dan pria itu masuk ke telinganya, suara pria itu sangat aneh, tetapi suara wanita muda itu sangat akrab. King R. Apakah itu suara King R? Mustahil, King R jelas sudah mati, tapi suara ini seharusnya tidak salah. Su Yun berpikir kesakitan, tetapi saat dia mengingat masa lalu, otaknya berkedut keras, menyebabkan dia mengeluarkan tangisan yang menyakitkan. Tuan muda, wanita muda itu terkejut, dan menangis dengan gembira, bagus, akhirnya kamu bangun. Su Yun perlahan membuka matanya, dan apa yang masuk ke matanya adalah wajah tak tertandingi yang telah lama hilang. Wajah gadis itu bersih, matanya seperti permata, dan bibirnya seperti kelopak bunga sakura. Dia murni dan sangat cantik, membuat orang merasa seolah-olah sedang melihat bunga, mabuk dan tergila-gila. Dia belum terlalu tua, sekitar 15 atau 16 tahun, tetapi tubuhnya sudah anggun dan indah, dan dadanya menggembung. Dia benar-benar kecantikan yang luar biasa. Apalagi saat ini, masih ada air mata yang berkilau dan bening menggantung di wajahnya, membuatnya terlihat semakin menyedihkan. Su Yun menatap gadis itu dengan bingung. King, eh, apakah itu benar-benar kamu? Su Yun bergumam, suaranya serak. Ini aku, Tuan muda, ini aku. King R meraih tangannya yang dingin, Tuan muda, begitu sesuatu terjadi padamu, aku bergegas dari rumah utama. Bagaimana perasaanmu? Apakah kamu merasa lebih baik? Apakah anda masih merasa tidak nyaman di mana saja? Gadis itu mengajukan segala macam pertanyaan, nadanya penuh perhatian. Aku. Su Yun memandang dirinya sendiri dengan bingung. Apa yang sedang terjadi? Orang yang akrab, pemandangan yang akrab. Sepertinya ini adalah rumah kumuh kecil tempat dia tinggal di sekte luar keluarga Su. Bukankah dia menjual rumah ini setelah dia meninggalkan keluarga Su? Selanjutnya, King R, bukankah dia sudah? Su Yun tidak bisa mengerti, dan kepalanya pusing. Kamu memakan serangan murid perantara roh dan masih belum mati. Huff, kamu benar-benar celaka. Suara dingin datang dari samping, itu adalah pria berjubah hijau. Murid perantara roh, Su Yun merasa otaknya kabur, dan ingatannya tidak jelas. King R cemas, Tuan muda, apakah anda tidak ingat apa yang terjadi hari ini? Su Yun menyentuh dahinya, sakit sekali di sini, aku merasa. Aku tidak mengingat banyak hal dengan jelas. Sepertinya otakmu rusak. Pria itu masih sinis. Itu pasti sisa kekuatan roh di tubuhmu yang belum dihilangkan. Ini bukan masalah, kamu hanya perlu makan obat, dan selama kamu istirahat dengan baik, kamu akan pulih dalam beberapa hari. King R buru-buru berkata. Su Yun menatap gadis itu, menatap wajah mungilnya yang cantik, jantungnya tiba-tiba berkedut. Tiba-tiba, dia mengulurkan tangan dan memeluknya, tidak mau melepaskannya. Tuan muda, Tuan muda. Gadis itu sedikit terkejut, tetapi sebelum dia sempat bereaksi, keringat pria itu mengalir deras ke hidungnya. Dia secara refleks berjuang dua kali, tetapi hanya dua kali, dan kemudian dia tidak bergerak, seolah menyetujui tindakan tiba-tiba pemuda itu. Wajahnya yang cantik berwarna merah tua, sangat imut. Ketika pria berjubah hijau melihat ini, dia tiba-tiba menjadi cemas. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan menarik tangan Su Yun. Tanpa berkata apa-apa, dia mencabut pedang dari pinggangnya dan berteriak, sombong. Su Yun. Dasar celaka, kamu berani punya ide tentang nona muda. Aku akan meretasmu hidup-hidup. Setelah itu, dia mengangkat pedangnya dan memotong ke arah kepala Su Yun. Dentang. Pedang Ki mengibaskan pedangnya, dan pria itu mundur lagi dan lagi. Dia melihat satu segel tangan King Er, dan sejumlah besar kekuatan roh muncul di jari-jarinya. Mosa, apa yang kamu lakukan? Dia adalah tuan mudaku. Jangan berani-berani menyakitinya. King Er mengatupkan giginya dan dengan marah menatap pria itu. Tuan muda, hanya Anda yang akan mengenalinya sebagai tuan muda Anda. Dia hanya pemborosan dari sekte dalam. Kenapa kau masih peduli padanya? Jangan lupa, Anda sekarang adalah orang yang dibudidayakan dengan hati-hati oleh keluarga Sukami. Masa depan Anda sudah hancur. Limba ini, lebih baik Anda singkirkan dia sesegera mungkin. Nyonya, kebaikan tuan kepadaku seberat gunung. Saya tidak akan pernah meninggalkan tuan muda. Gadis muda itu menggigit bibirnya dan berkata dengan tegas. Orang-orang harus tahu bagaimana menjadi fleksibel. Lihatlah limba ini, dia sudah berusia 18 tahun, tetapi dia bahkan belum mencapai tingkat ketujuh dari alam pemularoh. Dia tidak berlatih sepanjang hari, dan hanya tahu cara minum dan berjudi. Apa perbedaan antara dia dan lumpur? Saya mendengar bahwa ketika Anda menjadi pelayannya, Anda sering dipukuli olehnya. Mengapa Anda enggan berpisah dengan sampah semacam ini? Sekarang kamu adalah rindu muda dari keluarga Su. Dia, dia hanyalah orang biasa dari sekte luar. Identitas Anda tidak lagi sama, tidakkah Anda mengerti? Pria berjubah hijau itu berteriak. Kamu, kamu tidak diizinkan mengatakan itu tentang tuan muda. Wajah gadis muda itu memerah, dan dengan marah berkata, keluar dari sini. Cepat dan kembali ke keluarga Su. Jika kau tidak pergi dari sini, hari ini saya tidak akan kembali ke keluarga Su. Kamu, dot hu, benar-benar bodoh. Pria itu tidak berdaya, dimarahi dengan marah, dan mengayunkan tangannya keluar dari pintu. Dong. Pintu dibanting hingga tertutup. Rumah yang rusak itu sunyi. Itu seperti ketenangan setelah badai. Wajah wanita muda itu, yang memerah karena marah, pulih sedikit. Melalui celah pintu, dia dengan hati-hati mengintip keluar. Kemudian, dia diam-diam mengeluarkan tas kecil berwarna coklat ke abu-abuan dari bagian dalam ikat pinggangnya dan dengan lembut memasukkannya ke bawah selimut di tubuh pemuda itu. Tetapi ketika dia memasukkan tangannya ke dalam, itu ditangkap oleh sebuah tangan. Gadis muda itu terkejut. Dia mendongat dan melihat sepasang mata yang tenang. Apa ini? Su Yun bertanya. Uang. King R berbisik, karena takut seseorang di luar akan mendengarnya. Setiap bulan, King R akan memberi Su Yun sejumlah koin roh untuk pengeluarannya. Di mana kamu mendapatkan uang itu? Bukankah King R memberitahu Tuan Muda? Keluarga Su memperlakukan saya dengan sangat baik. Setiap bulan, mereka memberi King R banyak koin roh. King R tidak bisa menggunakan semuanya, jadi dia menyimpannya untuk Tuan Muda. King R menundukkan kepalanya dan berkata dengan lembut. Kamu bahkan tidak tahu bagaimana berbohong. Su Yun menggelengkan kepalanya, kamu hanya mendapatkan 300 koin roh setiap bulan, tetapi kamu tidak menggunakannya. Kamu memberikan semuanya kepadaku, kan? Hati gadis muda itu bergetar, dan wajahnya menunjukkan keterkejutan. Bagaimana Tuan Muda mengetahui hal ini? Tanggal berapa hari ini? Su Yun bertanya lagi. Bintang tahun 1001, tanggal 3 Maret. Su Yun mendengarkan dan diam. Tuan Muda, Anda, ada apa? Gadis muda itu bingung. Tapi di detik berikutnya, dia dipeluk oleh Su Yun lagi, dan dia memeluknya lebih erat. King R, maafkan aku. Su Yun berkata dengan lembut. Sebuah kalimat sederhana, tetapi telah tersembunyi di dalam hatinya selama 15 tahun penuh. King R bingung. Dia tidak mengerti apa yang terjadi pada Tuan Muda. Dia selalu merasa setelah pemukulan, Tuan Muda itu aneh, seolah-olah dia telah berubah menjadi orang yang berbeda. Setelah sekian lama, dia dengan lembut berkata, Tuan Muda, apapun yang terjadi, kamu harus hidup dengan baik. Untuk Tuan dan Nyonya, dan untuk dirimu sendiri, kamu harus hidup dengan baik, oke? Su Yun mengangguk. King R memiliki senyum dangkal di wajahnya, dan dia dengan lembut meninggalkan pelukannya. Tuan Muda, sudah larut. Nanti, saya akan membiarkan Dr. Roh datang untuk melihat. Saya harus kembali ke rumah utama. Kali ini, Patriark pergi ke sekte langit yang mendalam untuk menyelesaikan beberapa masalah, dan tidak di rumah utama. Aku menyelinap ke sini, dan jika Patriark tahu, King R tidak takut dihukum, tapi aku khawatir akan melibatkan Tuan Muda, jadi, King R akan pergi dulu. Ambil uang, dan belilah makanan dan pakaian untuk dirimu sendiri. Tidak perlu, King R, ambil uangnya, dan jangan biarkan orang membawa uang lagi. Suyun mengambil kantong uang itu dan melemparkannya ke gadis muda itu. Gadis muda itu terkejut, dan menangkap kantong uang itu, dan menatap Suyun dengan heran, Tuan Muda, apakah menurut Anda uangnya terlalu sedikit? Tidak, hanya saja, titik, aku tidak ingin hidup seperti ini lagi. King R terkejut, dan menatap pria itu. Dia meremas senyum, baiklah King R, cepat kembali. Muda, titik, Tuan Muda, apakah, apakah kamu baik-baik saja? Saya sangat baik. Tetapi, cepat pergi, jika Anda terus tinggal di sini, dan Patriark mengetahuinya, saya akan mendapat masalah. King R menggigit bibir merah mudanya, kalau begitu. Tuan Muda, jika Anda mengalami kesulitan, tolong beritahu saya sesegera mungkin. King R akan membantu Anda menyelesaikan masalah Anda. Tidak peduli apa yang terjadi, King R akan berdiri di sisi Anda. N. Gadis muda itu sedikit ragu-ragu, dan menoleh ke belakang setiap tiga langkah. Akhirnya, dia meninggalkan rumah yang rusak itu. Suyun menarik nafas dalam-dalam, dan menatap cahaya lilin yang berkelap-kelip. Hatinya dipenuhi dengan melankolis. Dentang. Tidak lama kemudian, pintu didorong terbuka lagi. Tapi orang yang masuk bukanlah King R, tapi pria berjubah hijau sebelumnya. Kalian belum pergi. Aku menyuruhnya pergi, dan secara khusus kembali untuk mengatakan beberapa patah kata kepadamu. Pria berjubah hijau menatap Suyun seperti pedang dingin. Kata-kata apa? Kata-kata yang bagus. Katakan. Meskipun King R hanyalah seorang anak yang dijemput ibumu, dia berbakat. Di masa depan, dia akan memikul tanggung jawab besar untuk keluarga Su, dan jalannya panjang. Dan pasangan masa depannya telah diputuskan. Meskipun dia masih berterima kasih kepada ibumu karena memperlakukannya dengan baik di masa lalu, tapi sekarang kalian berdua benar-benar berbeda. Lihatlah diri anda, apa perbedaan antara anda dan lumpur. Lihat dia lagi, dia sudah menjadi burung phoenix. Jangan berpikir kodok memakan daging angsa, mengerti. Suyun tidak mengatakan apa-apa. Kau sendiri, Tuan Muda Su. Pria berjubah hijau itu mencibir, dan berbalik untuk pergi. Saya ingin bertanya. Saat ini, Suyun tiba-tiba berkata. Pria berjubah hijau itu berhenti dan berbalik untuk menatapnya. Orang yang bertunangan dengan King R, apakah itu putra dari Patriark Sekte Langit Mendalam, Tian Si. Pria berjubah hijau itu terkejut, bagaimana kamu tahu? Apakah ini rahasia? Tidak juga, tapi saat ini, dia harus menjadi satu-satunya yang tidak tahu. Saya percaya anda telah mendengar nama Sekte Langit Yang Mendalam, dan orang-orang harus mengetahui batasan mereka sendiri. Jika anda tidak ingin dikeluarkan dari Sekte Luar, jujurlah, dan berhentilah mengganggu Nona Muda. Jika tidak, Sekte Langit Yang Mendalam tidak akan melepaskanmu, dan bahkan keluarga Su tidak akan mentolerirmu. Dengan itu, pintu tertutup, dan pria itu pergi. Su Yun berbaring di tempat tidur, tidak bergerak. Saat pertama kali bangun, pikirannya kabur, tetapi sekarang setelah dia pulih, ingatannya sangat jernih. Percakapan antara King R dan pria berjubah hijau telah meyakinkannya akan hal itu. Dia terlahir kembali. Dalam ingatannya, King R telah lama meninggal. Dalam ingatannya, ketika Su Yun berusia 10 tahun, dia melangkah ke tahap kelima dari alam pemularoh. Dia adalah jenius paling berbakat dalam sejarah keluarga Su. Saat itu, King R tidak seberbakat dia. Keduanya selalu diawasi oleh keluarga Su, dan merupakan kandidat paling menjanjikan untuk memasuki rumah utama. Tapi yang membingungkan adalah setelah dia melangkah ke tahap kelima dari alam pemularoh pada usia 10 tahun, bakat Su Yun sepertinya telah habis. Dalam 8 tahun berikutnya, kultivasinya perlahan-lahan maju sampai dia berusia 18 tahun, dan dia baru berada di tahap ke-6 dari alam pemularoh. Su Yun kehilangan aura kejeniusannya, dan secara bertahap dilupakan. Beberapa tahun kemudian, orang tuanya bertemu dengan binatang iblis dan pergi. Satu demi satu, Su Yun menyerap pada dirinya sendiri, dan putus asa. Dia minum setiap hari, kecanduan judi, dan kehilangan semua kekayaan peninggalan orang tuanya. Di sisi lain, King Er masih sangat berbakat. Sebelum dia berusia 18 tahun, dia sudah memasuki alam roh pemula, dan langsung diterima di rumah utama. Tapi Su Yun, pada usia 18 tahun, dinilai sebagai tahap ke-6 dari alam pemularoh. Menurut aturan keluarga Su, dia akan dikirim ke sekte luar, dan kehilangan semua hak istimewa dari sekte dalam. Keluarga Su kejam, yang terkuat bertahan hidup. Karena itu, Su Yun, yang sangat tidak puas dikirim ke sekte luar dari sekte dalam, pergi ke rumah pelayan untuk memprotes, dipukuli, dan jatuh koma. Ini adalah isi dari kehidupan ini, dan menurut ingatan dari kehidupan sebelumnya, masalah ini belum berakhir. Keluarga Su ingin memanjat pohon besar yang merupakan sekte langit mendalam, dan secara khusus mengatur pernikahan King Er dan Tian He. Kecantikan King Er dapat menjatuhkan kota, bakatnya luar biasa, dan dia adalah mitra bakat yang paling cocok. Banyak orang mengaguminya, dan bahkan anak-anak patriark ngiler padanya. Tian Xi, putra keluarga kaya yang hedonistik, tidak memiliki pendapat tentang hal ini, tetapi King Er sangat menentang pernikahan ini. Tapi apa gunanya penentangannya? Tanggal pernikahan telah ditetapkan, dan selama dia memiliki terobosan dalam kultifasinya, dia akan menikah dengan sekte langit yang mendalam. King Er terpaksa meninggalkan keluarga Su, tapi sebelum dia pergi, dia sengaja datang untuk mencari Su Yun, tapi malam itu, Su Yun masih mabuk, dan melewatkan perpisahan terakhir dengan King Er. King Er tidak melarikan diri jauh dari keluarga Su, dan ditangkap oleh keluarga Su dan sekte langit yang mendalam. Setelah negosiasi gagal, patriark dari sekte langit yang mendalam menjadi marah dan membunuhnya. Su Yun ingat bahwa itu adalah malam tanggal 9 Mei tahun 2005. Setelah kematian King Er, keluarga Su mengumumkan bahwa King Er meninggalkan karena sakit. Pada awalnya, Su Yun percaya itu benar, tetapi kemudian, dia secara tidak sengaja mendengar kebenaran dari mulut paman sekte dalam. Karena itu, Su Yun, yang berkepala kacau, terbangun. Kepergian anggota keluarganya yang terakhir membuatnya benar-benar memahami dirinya dan dunia ini. Tidak ada yang mengiriminya uang setiap bulan, tidak ada yang datang membantunya ketika dia sakit, tidak ada yang benar-benar peduli padanya. Su Yun menemukan bahwa dia telah kehilangan segalanya, dan menyadari bahwa dia berutang budi pada King Er. Dia memutuskan untuk membalas dendam. Namun, apakah patriark dari sekte langit yang mendalam itu mudah untuk dihadapi? Bagaimana mungkin seseorang yang bahkan belum melangkah ke ranah perantara roh dapat mengalahkannya? Ini seperti cerita fantasi. Tapi Su Yun tidak menyerah. Dia meninggalkan keluarga Su, dan berkeliling, mencari master, mencari ahli, meningkatkan kultivasinya, menenangkan pikirannya, menghindari kesombongan, dan meninggalkan segalanya di masa lalu. Namun meski begitu, dia masih belum bisa memasuki tahap ketujuh dari alam pemula roh, dan para master itu tidak berdaya. Dia menjadi semakin putus asa, dan akhirnya memulai jalan tanpa jalan kembali. Dia menyelinap ke benua iblis, menemukan sekte iblis, dan mempertaruhkan nyawanya untuk menjadi murid sekte iblis. Dia mengubah darah manusianya, menggantinya dengan darah iblis, dan memasuki iblis Dao, ingin mendapatkan kekuatan iblis. Tapi kenyataannya kejam, bahkan jika darah iblisnya diubah, masih sulit untuk dibudidayakan. Seolah-olah surga ingin membunuhnya, dan Su Yun tidak punya jalan keluar. Sampai dia berada di ujung tali, dia secara tidak sengaja bersentuhan dengan seorang ahli, dan kebenaran terungkap. Ternyata alasan Su Yun tiba-tiba kehilangan bakatnya adalah karena dia menderita penyakit aneh. Ini adalah penyakit langka yang hanya akan diderita oleh para pembudidaya, satu dalam seribu tahun. Orang-orang yang mengetahui penyakit ini sama langkanya dengan bulu burung phoenix dan tanduk unikon, dan cara menyembuhkannya pun tidak sulit. Berita ini seperti seberkas cahaya dalam kegelapan, memberi harapan pada Su Yun. Tapi sebelum dia bisa menyembuhkan penyakitnya, dia bertemu dengan sekelompok sekte abadi yang menyerang sekte iblis. Su Yun, yang sangat ingin membalas dendam, melihat ini sebagai kesempatan yang baik, dan tidak sabar untuk menyembuhkan penyakitnya. Bahkan jika penyakitnya sembuh, itu akan memakan waktu puluhan tahun untuk berkultivasi, dan itu mungkin tidak cukup untuk membunuh patriark dari sekte langit yang mendalam. Tapi sekarang, itu berbeda. Dia dengan hati-hati membuat rencana untuk membunuh pemimpin sekte imortal, menukar kepalanya dengan jasa, dan dipromosikan menjadi pejabat tinggi dari sekte iblis, dan kemudian menggunakan kekuatan sekte iblis untuk menghancurkan sekte langit yang mendalam. Namun, dia meremehkan kekuatan pemimpin sekte imortal. Ia tidak mendapatkan kulit harimau tersebut, melainkan dimakan oleh harimau tersebut, dan akhirnya dibunuh. Setelah kematiannya, kesadarannya kembali ke rumah yang hancur ini, kembali ke 15 tahun yang lalu, kembali ke 3 tahun sebelum King R melarikan diri dari keluarga Su, dan kembali ke hari keempat setelah dia dikeluarkan dari sekte dalam. Apakah ini kesempatan yang diberikan kepadaku oleh surga? Su Yun bergumam. Sebuah sumpah lahir di dalam hatinya. Dua Dua botol penawar, mutiara penghindar air tingkat rendah, sebotol darah serigala hitam, tiga botol bubuk makaroni, tiga potong daging hati harimau, dan sisa uang untuk membelikanku kuda jantan. Kuda jantan harus beri makan. Saya akan menggunakannya besok. Di depan konter, seorang pemuda berjubah hijau meletakkan sekantong kecil koin roh di konter. Kulit pemuda itu agak pucat, dan pipinya kurus, tetapi garis wajahnya sangat menawan, terutama matanya, yang mencerminkan jejak pikiran yang tak terduga. Penjaga toko berusia hampir 80 tahun itu melirik tas kecil itu dan menggigit bibir bawahnya. Saya katakan, Su Yun, daging pemakan hati harimau adalah tonik yang hebat. Anda hanya murid pemula roh tahap ke-6, dan tingkat kultivasi Anda rendah. Jika Anda makan daging pemakan hati harimau ini, berhati-hatilah dengan kekuatan roh yang terkandung di dalamnya. Saya mendengar bahwa beberapa hari yang lalu ketika Anda pergi ke sekte dalam, Anda dipukuli. Cederanya tidak ringan. Jika Anda memakan daging harimau ini, Anda akan mati. Apakah Anda yakin Anda benar-benar ingin membelinya? Cepat dan lakukan untukku. Su Yun tidak menjelaskan. Benar-benar pemuda yang tak kenal takut. Penjaga toko menggelengkan kepalanya dan pergi untuk bersiap. Sesaat kemudian, barang-barang ditempatkan di konter satu per satu. Penangkal untuk tiga koin roh, mutiara penghindaran air tingkat rendah untuk lima koin roh, darah serigala hitam untuk dua koin roh, bubuk makaroni untuk satu koin roh, dan daging hati harimau untuk sepuluh koin roh. Termasuk sewa kuda jantan dan depositnya, totalnya adalah 35 koin roh. Masa sewa kuda jantan tidak boleh melebihi tujuh hari. Jika melebihi batas waktu, uang tambahan akan dikenakan. Jika kuda jantan terluka atau sakit, itu akan dianggap sebagai kematian. Kata lelaki tua itu sambil membuka tas kecil dan menghitung. Tepatnya ada 35 koin roh di dalam tas. Saya akan kembali besok pagi. Saya harus menyusahkan penjaga toko untuk mengurus saya. Suyun mengambil barang-barang itu dan kemudian berbalik untuk pergi. Melihat dia pergi, penjaga toko tidak bisa tidak bingung. Dia bergumam pada dirinya sendiri, anak ini, jarang dia mengunjungi tokoku. Kenapa kali ini, dia benar-benar membeli begitu banyak barang? Kuda jantan roh. Aneh? Apa yang ingin dia lakukan? Di luar toko, Suyun membawa barang-barang itu dan berjalan cepat. Barang-barang ini telah menghabiskan semua tabungannya. Untuk mendapatkan koin roh, cara termuda adalah menyelesaikan tugas yang diberikan oleh sekte luar. Setelah sebulan bekerja, dia bisa mendapatkan sekitar 50 koin roh. Di masa lalu, Suyun tidak akan pernah bekerja dengan serius. Sebagian besar penghasilannya berasal dari King Air. Di depannya ada jalan melengkung yang sepertinya tidak ada habisnya. Dasar jalan terbuat dari perunggu, dan ada banyak ukiran burung aneh dan binatang buas yang hidup dan hidup. Ada berbagai macam rumah dan toko berlantai satu di kedua sisi jalan. Lumut tersebar di mana-mana, dan kebanyakan sudah tua dan bobrok. Para pejalan kaki di jalan itu membawa kayu bakar atau ember air. Semua orang tampak begitu sibuk dan khawatir. Tidak semua orang di sekte luar Suklan memiliki nama keluarga Su. Mereka juga memiliki orang-orang yang melarikan diri dari kekacauan perang dan setan. Mengandalkan keahlian mereka, mereka tinggal di sekte luar Klansu dan menerima perlindungan dari Klansu. Mereka mengikuti aturan Klansu dan mengubah nama belakang mereka menjadi Su. Mereka bekerja untuk Klansu untuk bertahan hidup di dunia yang gelap dan kacau ini. Kondisi kultifasi roh sekte luar sangat sederhana dan kasar. Alun-alun budidaya hanyalah ruang kosong yang diaspal dengan batu bata hijau. Boneka kayu yang ditempatkan di alun-alun sudah lama membusuk, dan tidak ada yang memperbaikinya. Sebagian besar buku di pavilion kultifasi di samping adalah gerakan dasar yang dapat dengan mudah dibeli di toko-toko kota. Tidak ada persediaan pil, tidak ada persediaan harta, bahkan hanya ada satu dosen. Apalagi dia datang setiap tiga hari. Dapat dikatakan bahwa kondisinya sangat keras. Namun, ini adalah kesempatan yang diberikan Suklan kepada sekte luar. Peraturan Klansu, setelah kultifasi seorang murid melebihi tahap ke-10 dari alam pemula roh, mereka akan dipromosikan ke alam perantara roh. Kemudian, mereka akan memiliki kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Begitu mereka memasuki sekte dalam, mereka akan segera menerima rumah baru. Setiap bulan, mereka akan menerima lima pil esensi roh, 200 koin roh, dan senjata roh. Selain itu, mereka akan dapat memasuki bidang kultifasi mewah sekte dalam. Mereka akan dapat mengakses teknik kultifasi tingkat tinggi dan memiliki batu loncatan yang lebih baik. Masa depan mereka tidak terbatas. Perlakuan sekte luar itu seperti langit dan bumi. Karena itu, meskipun kehidupan sekte luar sulit dan kondisinya sederhana, masih banyak orang yang pergi ke alun-alun budidaya dan pavilion budidaya setiap hari untuk berkultifasi. Hai, Suyun. Pada saat ini, sebuah suara datang dari depan. Suyun mendongak dan melihat beberapa pemuda dengan lencana di dada mereka berjalan mendekat. Orang-orang ini berasal dari sekte dalam. Lencana di dada mereka mewakili identitas mereka. Ini adalah lencana tim inspeksi. Tugas mereka adalah berpatroli di sekte luar dan menjaga ketertiban sekte luar. Suyun tidak menyangka tim inspeksi hari ini adalah sekelompok orang ini. Dia tidak terbiasa dengan orang-orang ini. Mereka berasal dari generasi yang sama. Meskipun Suklan adalah keluarga besar, banyak orang tidak memiliki hubungan darah. Yang disebut paman hanyalah saudara nominal dari generasi yang lebih tua. Pemimpin kelompok itu bernama Su Guimu. Ayahnya bertanggung jawab atas keuangan Suklan. Dia memiliki banyak pengaruh di sekte dalam. Satu-satunya kasino bawah tanah di sekte dalam juga diam-diam didirikan di bawah pengaruh ayah Su Guimu. Suyun sering berkunjung ke kasino. Sebagian besar harta peninggalan orang tuanya terkubur di kasino. Suyun tidak memiliki kesan yang baik tentang Su Guimu. Tumbuh di klan Su, Suyun tidak memiliki skema apapun. Dia tidak tahu bahwa Su Guimu dan yang lainnya telah mendirikan rumah judi. Kemudian, setelah meninggalkan Suklan, dia menyadari masalahnya, tapi sudah terlambat. Su Guimu berjalan mendekat dengan senyum di wajahnya. Dia terlihat sangat antusias. Hei, Su Yun, saya mendengar Anda ditendang keluar dari sekte luar. Su Yun tidak menjawab. Tes-tes-tes, saudaraku, sepertinya kamu tidak melakukannya dengan baik. Su Guimu menatap Su Yun dan berkata. Apa masalahnya? Haha, tidak banyak. Saudaraku, kamu masih berhutang 2000 koin roh kepadaku. Aku tidak tahu kapan kamu akan membayarku kembali. Su Guimu tertawa. Matanya bersinar dengan cahaya aneh. Saya tidak punya uang. Tidak ada uang. Senyum Su Guimu menghilang. Ekspresinya berubah 180 derajat. Dia segera menjadi galak dan berkata, Maksud Anda, Anda tidak akan membayar saya kembali. Berengsek. Apakah kamu ingin mati, Su Yun? Anda berani berhutang uang kepada saya, Su Guimu. Apakah Anda tahu apa yang akan terjadi pada Anda? Aku tahu. Lalu kenapa kau tidak membayarku kembali? Ku bilang aku tidak punya uang. Anda, Su Guimu marah. Namun segera, wajahnya yang marah segera berubah menjadi senyum jahat. Dia menepuk bahu Su Yun dan berkata, Lupakan saja. Faktanya, kita semua adalah saudara. Kita semua dari klan Su. Kamu berhutang sedikit padaku. Tidak masalah jika kamu tidak membayarku kembali. Hanya 2000 koin roh. Saudaraku, aku tidak peduli. Jangan membayar saya kembali. Tentu bukan hal yang baik seperti ini. Pada saat ini, Su Guimu tiba-tiba merendahkan suaranya dan berbisik. Tapi, Su Yun, saudaraku, aku sangat setia. Tidakkah menurutmu kamu harus melakukan sesuatu untukku? Seperti ini. Jika Anda dapat membantu saya mengundang Nona King R untuk makan, maka saya akan menghapus hutang 2000 koin roh Anda. Tidak hanya itu, saya juga akan memberi Anda tambahan 1000 koin roh. Bagaimana? Makan, Su Yun mengerutkan kening. Apakah permintaan ini terlalu banyak? Ini hanya makanan sederhana. Su Guimu tertawa, kultifasi Nona King R sangat tinggi. Bakatnya luar biasa. Aku sangat mengagumi Nona King R. Aku hanya ingin bertemu dengannya, itu saja. Tapi aku mendengar bahwa kamu pernah menggunakan alasan makan untuk membius anggur dan melumpuhkan seorang wanita yang diundang. Kamu bahkan melanggar dan memperkosanya. Jika bukan karena ayahmu memiliki kekuatan untuk menekan masalah ini, aku, saya takut Anda akan dihukum oleh keluarga Su. Apa, Anda benar-benar punya ide tentang King R? Kamu, titik. Kamu tidak bisa memfitnah saya. Ayah saya sudah mengatakan bahwa saya tidak bersalah. Wajah Su Guimu memerah. Dia dengan marah berteriak pada Su Yun, persetan. Su Yun, apakah kamu akan melakukannya atau tidak? Jika Anda tidak ingin melakukannya, kembalikan uang saya, atau saya akan melumpuhkan Anda. Aku tidak mau. Su Yun menjawab. Itu benar-benar langsung ke intinya, tanpa tikungan dan belokan. Kamu pengadilan kematian sialan. Su Guimu tiba-tiba menjadi marah. Dia langsung melambaikan tangannya dan meninju wajah Su Yun. Su Yun dengan cemas mundur, tubuhnya dengan tangkas menghindar. Kamu hanya murid pemula roh tahap ke-6 dan kamu berani menjadi begitu sombong. Kelilingi dia untukku. Hari ini, saya akan melumpuhkan bocah ini di sekte luar. Su Guimu berteriak. Orang-orang di belakangnya segera mengepung Su Yun, tidak membiarkannya melarikan diri. Namun, Su Yun tidak panik sama sekali. Dia berkata, Su Guimu, saya menyarankan Anda. Jika Anda tidak ingin ayah Anda kehilangan posisinya sebagai bendahara dan Anda tidak ingin dikeluarkan dari klan Su, lebih baik Anda membawa orang-orang Anda dan pergi. Langsung. Pei, kemampuan seperti apa yang Anda miliki. Kamu hanya sampah yang dikeluarkan dari sekte luar, namun kamu berani menantangku. Su Guimu dimarahi dengan hina. Aku benar-benar tidak memiliki kemampuan apapun, tapi jangan lupa, mendirikan kasino secara pribadi bertentangan dengan peraturan Su Klan. Jika saya melaporkan ini ke Patriark, menurut Anda apakah Anda masih bisa menutupinya? Setelah mengatakan ini, Su Guimu langsung tertawa. Itu sangat lucu. Su Yun, kenapa kamu tidak buang air kecil dan lihat dirimu sendiri? Melapor ke Patriark, mari kita tidak membicarakan apakah Patriark akan mempercayai kata-kata Anda atau tidak. Dapatkah Anda bahkan melihat Patriark? Anda sekarang hanyalah murid sekte luar. Anda bahkan tidak memiliki kualifikasi untuk memasuki sekte dalam. Anda masih ingin memasuki rumah utama dan mengeluh kepada Patriark. Hahaha. Dot ini hanyalah lelucon besar. Namun, saat Su Guimu tertawa, Su Yun membuka mulutnya lagi, aku tidak bisa, tapi bagaimana dengan King Air? King Air, pelacur itu, aku akan membuatnya terlihat bagus. Apakah kamu yakin ingin melakukan ini? Apa? Saya tidak mampu untuk menyinggung perasaannya. Sebagai seseorang yang dilatih dengan hati-hati oleh Patriark, kamu berani menyinggung perasaannya. Seseorang yang dilatih dengan hati-hati oleh Patriark, Su Guimu tertegun. Sepertinya dia hanya tahu bahwa King Air memasuki rumah utama, tetapi dia tidak tahu mengapa dia memasuki rumah utama. Itu sebabnya dia berani memiliki pikiran jahat seperti itu. Mendengar kata-kata Su Yun, dia merasa ada yang tidak beres. Su Yun tidak bertele-tele dan langsung menggunakan identitas King Air. Saat Su Guimu mendengar ini, senyumnya tiba-tiba membeku. Menurut Su Yun, King Air tidak sama seperti sebelumnya. Dia tidak mampu menyinggung perasaannya. Bahkan jika Patriark tidak mempercayai kata-kata King Air, dia pasti akan mendengarkannya. Dalam kasus penyelidikan, kasino ada di sana, dan mereka tidak dapat menyangkalnya. Meskipun banyak tokoh penting dari Sekte Dalam terlibat di kasino, Sekte Dalam tetaplah Sekte Dalam. Hidup dan mati anggota Sekte Dalam masih berada di tangan keluarga utama. Jika atasan menyalahkan mereka, tidak ada yang bisa melarikan diri. Melihat semua orang tertegun, Su Yun tidak mengatakan apapun. Dia mengambil barang-barangnya dan pergi. Saya tidak akan mengembalikan uang itu. Sebuah suara melayang. Su Guimu menggertakkan giginya, tapi tidak ada yang bisa dia lakukan. Namun, semuanya jelas tidak akan berakhir seperti ini. Tiga. Pernyataan ini paling mengintimidasi Su Guimu. Jika dia melapor ke Patriark, itu tidak akan berguna. Lagi pula, Ayah Su Guimu telah menjalankan kasino selama bertahun-tahun. Dia sudah mengurus semuanya. Pasti akan ada orang yang akan mengeluh kepada Patriark. Tapi hari ini, kasino masih ada. Ini sudah cukup untuk menjelaskan masalahnya. Su Yun dengan cepat berjalan kembali ke rumahnya. Dia berencana untuk berurusan dengan bahan yang dia beli. Di kehidupan sebelumnya, tingkat kultifasinya tidak tinggi. Tapi setelah bertahun-tahun mengembara di dunia yang kacau, dia telah melihat banyak hal. Selain itu, dia memiliki pemahaman yang mendalam tentang benua bela diri langit. Untuk menemukan alasan mengapa dia tidak bisa menerobos, dia telah terlibat dalam berbagai bidang. Dia telah melakukan penelitian tentang banyak hal. Dia tahu lebih dari beberapa pembudidaya yang maha kuasa. Khususnya di bidang kedokteran, Su Yun tidak berani menyebut dirinya Grandmaster, tapi dia hampir tidak bisa dianggap sebagai master. Dia pernah bergabung dengan tujuh sekte dan lima pembangkit tenaga listrik. Di antara mereka, Blossom Heart Valley yang terkenal di benua langit adalah tempat dia tinggal. Pada saat itu, dia sangat ingin membalas dendam, dan sangat ingin mengetahui masalah kultifasinya yang tidak dapat maju. Terlepas dari apakah itu pelatihan atau penelitian, dia tidak membedakan antara siang dan malam. Dia jarang beristirahat, dan pencapaiannya cukup tinggi. Meskipun bakat kultifasinya tidak bagus, ingatan dan kemampuan pemahaman Su Yun tidak normal. Kemampuan belajarnya bisa dikatakan mengerikan. Tapi apa yang dia pelajari tidak cukup untuk memecahkan masalah kultifasi. Tapi, itu adalah masalah kehidupan sebelumnya. Sekarang, dia mengerti di mana masalahnya. Yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan obat untuk menyembuhkan tubuhnya. Dia tidak tahu apakah bakatnya akan kembali setelah dia sembuh. Su Yun berpikir. Namun, saat dia mendekati rumahnya yang rusak, dia mendengar suara gemuruh rendah. Su Yun menoleh dan melihat kereta mewah diparkir di samping rumah yang rusak. Kereta itu ditarik oleh binatang bertanduk ungu. Itu seukuran gajah dan memiliki tanduk. Binatang bertanduk ungu itu memiliki temperamen yang keras. Itu memiliki kekuatan luar biasa dan energi tanpa akhir. Itu sebanding dengan murid perantara roh. Itu sangat setia dan hanya akan mengenali satu tuan dalam hidupnya. Dikatakan bahwa binatang bertanduk ungu itu bisa menarik kereta 400 jin selama setahun tanpa istirahat. Itu biasanya digunakan sebagai gerbong. Itu bisa bertindak sebagai kuda jantan roh dan melindungi tuannya. Karena itu, harganya sangat mahal. Hanya keluarga kaya yang mampu membelinya. Su Yun melirik lambang emas di kereta. Memikirkan kembali, dia tahu siapa orang itu. Dia membawa barang-barang itu dan perlahan berjalan ke depan. Kaca. Pintu terbuka. Seorang lelaki tua berambut putih sedang duduk di depan meja lusuh, minum teh dari cangkir yang pecah di atas meja. Su Yun menatap pria tua yang berasal dari keluarga Bai, lalu melihat ke kereta mewah di luar, matanya sedikit bergoyang, lalu menutup pintu. Lama tidak bertemu, Tuan Mudasu. Bagaimana kabarmu? Pria tua itu berdiri dan membungkuk dengan hormat kepada Su Yun. Pena tua Bai, Anda seharusnya bisa melihat kesulitan saya saat ini. Apa yang perlu dibicarakan? Pasti ada sesuatu yang penting bagi Anda untuk datang ke sini secara pribadi hari ini, bukan? Su Yun mengesampingkan hal-hal itu dan berkata. Pena tua Bai melirik hal-hal itu, dan kebingungan melintas di matanya sejenak, tetapi dia tidak bertanya. Sebaliknya, dia langsung ke intinya dan berkata, saya di sini hari ini untuk memberi tahu Anda sesuatu. Memberi tahu. Su Yun tertawa getir di dalam hatinya. Dia bahkan tidak perlu berdiskusi. Tuan Bai mengeluarkan sebuah amplop dari saku dadanya dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Ini adalah tiket roh senilai 30 ribu koin roh. Jika Anda pergi ke bank manapun, Anda dapat menukarnya dengan 30 ribu koin roh. Pena tua Bai berkata, hari ini, saya di sini atas permintaan Nona. Saya ingin menyampaikan pesan kepada Anda. Nona telah memasuki Sekte Pedang Abadi dan sangat dicintai oleh Tetua Agung dari Sekte Pedang Abadi. Dia telah menjadi murid langsungnya. Saya khawatir di masa depan, dia akan memilih orang lain sebagai rekan kultifasinya. Oleh karena itu, pertunangan yang telah ditetapkan di masa lalu telah dibatalkan. Ini adalah kompensasi Anda. Setelah Su Yun mendengar ini, dia terdiam. Dalam kehidupan sebelumnya, pada saat inilah keluarga Bai datang. Keluarga Su tidak lebih kecil dari keluarga Bai, tapi tak satu pun dari mereka bisa dibandingkan dengan Sekte Pedang Abadi. Sekte Pedang Abadi memiliki ratusan ribu murid. Mereka kuat dan memiliki fondasi yang dalam. Nona Bai tergila-gila dengan roh mendalam dao. Dia sangat menghargai pasangannya. Jika Su Yun masih jenius luar biasa di masa lalu, dan masih dihargai oleh keluarga Su, mungkin pernikahannya tidak akan dibatalkan. Tapi sekarang, dia tidak punya apa-apa di keluarga Su. Dia tidak memiliki bakat, status, dan bahkan makanan dan pakaian menjadi masalah. Bagaimana mungkin Nona Bai membiarkan orang seperti itu menjadi suaminya? Su Yun mengeluarkan barang-barang yang dibelinya dan dengan terampil membukanya. Pada saat yang sama, dia berkata, ambil uangnya. Wajah penatua Bai berubah. Jejak kemarahan melintas di matanya. Dia dengan dingin berkata, kamu tidak setuju. Saya setuju. Su Yun tidak tergerak. Dia dengan tenang berkata, tapi, jika kamu ingin membatalkan pertunangan, biarkan orang di dalam kereta datang dan berbicara denganku secara pribadi. Setelah penatua Bai mendengar ini, dia tertegun. Dia menundukkan kepalanya dan berpikir sejenak. Kemudian, dia menganggup dan berjalan keluar dari pintu. Dia dengan cepat berjalan ke depan gerbong dan membungkuk ke gerbong. Kemudian, dia membuka mulutnya untuk mengungkapkan niat Su Yun. Sesaat kemudian, tirai pintu bersulam sutra dan emas diangkat. Seorang wanita mengenakan jubah awan kuning muda dengan lengan lebar berjalan keluar. Wanita itu sangat cantik. Fitur wajahnya sangat indah. Bahunya kurus dan pinggangnya ramping. Kulitnya lembut dan auranya seperti anggrek. Matanya seperti bintang dan permata. Dia memiliki pesona yang dalam. Dia lembut dan halus. Dia lebih cantik dari bunga. Jari-jarinya seperti akar bawang, dan mulutnya seperti pil vermilion. Dari jauh, orang tidak bisa mengalihkan pandangan darinya. Dia dengan ringan berjalan menuju rumah yang rusak. Jika seseorang melihat lebih dekat, mereka bisa melihat bahwa di bawah lengan bajunya yang lebar, jari-jarinya yang seperti batu giok memegang pedang bersulam yang ramping. Berderak. Pintu didorong terbuka. Di dalam, Su Yun mengutak atik bahan yang dibeli. Adapun wanita itu, dia bahkan tidak memandangnya. Bai Yan San sedikit mengernyit, tapi dia tidak marah. Menurutnya, Su Yun mungkin menyembunyikan perasaannya. Dia melihat pemuda itu meletakkan sepotong daging harimau di atas meja, membuat lubang kecil dengan pisau, mengeluarkan darah serigala hitam, menuangkannya ke dalam lubang kecil, lalu terus menggosoknya. Apa yang dia lakukan? Dia tidak mengerti, tapi dia tidak mau mengerti, jadi dia dengan lembut membuka mulutnya. Mari kita batalkan pertunangan. Suaranya jernih dan menyenangkan, seperti mata air yang mengalir. Saat suaranya jatuh, Bai Yan San menatap Su Yun. Namun, tidak ada perubahan pada ekspresi Su Yun. Dia bahkan tidak mengerutkan kening. Oke. Pada saat ini, sebuah kata keluar. Itu polos, tanpa riak sedikit pun. Bai Yan San tertegun. Dia tidak mengerti mengapa Su Yun setuju begitu cepat. Kau setuju. Wanita itu bertanya lagi dengan ragu. Saya setuju. Kata Su Yun, masih tidak memandangnya. Bai Yan San sedikit mengernyit. Dia tidak tahu kenapa, tapi dia merasa bahwa dia tidak bisa melihat melalui orang yang tidak berguna ini. Rumor mengatakan bahwa orang ini kecanduan alkohol dan judi. Mengapa rasanya berbeda dari rumor? Lupakan saja, dia tidak ingin memikirkannya lagi. Dia mengeluarkan amplop berisi 30 ribu koin roh dan dengan lembut meletakkannya di atas meja. Bawa uangnya bersamamu. Kamu tidak membutuhkannya. Iya. Mengapa? Apakah Anda masih ingin pamer di depan saya? Bai Yan San hanya bisa mencibir, saya mendengar bahwa Anda berhutang banyak uang kepada suguimu, dan Anda tidak memiliki uang judi. 30 ribu koin roh ini cukup untuk Anda belanjakan untuk sementara waktu, mengapa tidak-tidakkah kamu menginginkannya? Ini bukan menyendiri, itu hanya prinsip saya. Jika saya mengambilnya, saya akan kehilangan prinsip terakhir saya. Kata Su Yun. Yah, karena kamu bersih keras, aku tidak akan memaksamu. Saya harap Anda tidak akan menyesalinya. Bai Yan San menyimpan koin roh dan berbalik untuk pergi. Tunggu. Saat ini, Su Yun tiba-tiba berkata. Bai Yan San berhenti dan menatapnya, apalagi yang ingin kamu katakan. Hanya satu kalimat. Katakan. Aku harap kamu tidak akan menyesalinya. Su Yun menjawab dengan kalimat ini. Tapi di telinga Bai Yan San, itu sama membosankannya dengan tangisan anak kecil. Dia tidak mengatakan apa-apa, menoleh dan meninggalkan rumah yang rusak itu. Dia tidak peduli dengan kalimat ini. Mengaum. Setelah beberapa saat, raungan binatang bertanduk umu itu terdengar lagi. Suara langkah kaki yang berat bergema dan perlahan menghilang. Hati Su Yun sangat tenang. Menurutnya, ini hanya selingan kecil. Itu tidak mempengaruhi keadaan pikirannya. Di kehidupan sebelumnya, dia dan Bai Yan San sudah menjadi orang asing. Seorang wanita yang tidak peduli padanya, bagaimana dia bisa peduli padanya? Su Yun menggelengkan kepalanya dan terus menumbuk daging jantung harimau di atas meja sampai darah serigala hitam benar-benar meresap ke dalam daging. Kemudian, dia berganti ke bidak lain, membuat lubang, menyuntikkan darah, dan memukul. Seperti ini, dia menyebukkan diri sampai larut malam, lalu dia berhenti dan tertidur di tempat tidur. Penyakitnya tidak sembuh, jadi berkultivasi sekarang sia-sia. Satu-satunya hal yang perlu dia lakukan sekarang adalah menemukan cara untuk menyembuhkan penyakitnya. Ayo cepat, bocah ini, dia benar-benar berani bermain denganku. Nanti, gunakan semua kekuatanmu. Aku, ayahmu, harus memberi pelajaran pada bajingan ini hari ini. Kemudian, pukul dia sampai mati. Saat Su Yun hendak tertidur, teriakan yang menusuk telinga tiba-tiba datang dari luar rumah, diikuti dengan gemerisik langkah kaki yang datang ke arahnya. Mata Su Yun membelalak, dia tiba-tiba bangkit dan melihat ke luar rumah. 4. Suara ini milik Su Gui Mu. Dengan nada marah seperti itu, sangat mungkin dia tahu bahwa ancamannya di siang hari hanya untuk menakut-nakuti orang dan sama sekali tidak berguna. Meskipun King R adalah bagian dari keluarga utama, karena kelahirannya yang rendah, dia tidak memiliki kekuatan apapun di keluarga utama. Dia tidak bisa mencampuri urusan keluarga inti, jadi Su Gui Mu tidak takut. Sepertinya dia ingin melampiaskan amarahnya padanya. Jika dia disentuh oleh Su Gui Mu malam ini, setidaknya dia akan lumpuh. Sekarang dia diturunkan dari sekte dalam ke sekte luar, statusnya rendah, dia tidak memiliki kekuatan atau kekayaan, tidak ada yang peduli padanya. Selama dia tidak mati, Su Gui Mu bisa melakukan apapun padanya. Waktu sangat penting, dan tidak mungkin ada kecelakaan lagi. Su Yun berpikir sejenak. Dia tiba-tiba bangkit, mengambil beberapa langkah cepat, dan mendekati meja. Dia mengambil darah serigala hitam yang belum habis dan mencelupkan jarinya ke dalamnya. Kemudian, dia mengangkat pakaiannya dan dengan cepat menggambar di dadanya. Desir-desir-desir. Darah di jarinya mulai meninggalkan bekas di dadanya yang kurus. Gerakannya cepat, jari-jarinya kuat, dan dia sangat terampil. Tidak lama kemudian, gambar kepala roh jahat muncul di dadanya. Teknik hantu dasar dari doktrin iblis, formasi kepala hantu. Sangat mudah untuk dilemparkan. Bahkan Su Yun, yang hanya berada di tahap ke-6 dari alam pemula roh, dapat dengan mudah melemparkannya. Menggunakan titik akupuntur di dada sebagai tumpuan dan darah sebagai panduan, formasi roh hantu telah dibuat. Formasi roh hantu menggunakan kekuatan darah melalui titik akupuntur untuk memobilisasi kekuatan darah di dalam tubuh, menciptakan resonansi. Setelah mengaktifkan formasi roh hantu, seluruh tubuh seseorang akan memerah dan darah mereka akan melonjak. Kekuatan formasi roh hantu akan berlipat ganda, dan itu akan berlangsung selama 10 menit. Namun, efek sampingnya adalah orang tersebut akan pingsan. Karena banyak darah telah dibakar dan diubah menjadi kekuatan, mereka perlu mengisi kembali darah mereka untuk pulih. Metode kultivasi semacam ini jelas tidak tersedia di Sekte Abadi Ortodoks. Itu eksklusif untuk Iblis Viendis dan Sekte Jahat. Metode kultivasi Iblis Viendis sebagian besar mengabaikan konsekuensinya dan sangat kuat. Kondisi untuk menggunakannya sangat sederhana. Ini juga merupakan alasan mendasar mengapa jalan yang benar dari Sekte Surgawi tidak dapat menghancurkan Sekte Iblis. Mereka adalah sekelompok eksistensi yang tidak akan tunduk pada apapun. Saat itu, untuk menyembuhkan penyakitnya yang aneh, dia telah melalui serangkaian studi gila dalam Doktrin Iblis. Teknik Doktrin Iblis tidak asing baginya. Setelah menyelesaikan Ghost Head Array, Spirit Ki menembus dan mengaktifkan Blood Array. Seluruh tubuh Suyun langsung berlumuran darah. Kulitnya memerah dan seluruh tubuhnya dipenuhi keringat. Terutama matanya, yang agak merah dan memancarkan aura yang sangat buruk. Dentang. Pintu ditendang dengan kasar. Sekelompok besar orang bergegas masuk. Su Guimu. Suyun terengah-engah dan menatap orang yang masuk. Semua orang terkejut melihat kulit orang itu benar-benar merah dan matanya berhati-hati seperti serigala lapar. Su Guimu sedikit terkejut, mulutnya bergetar, Suyun, kamu. Dot ada apa denganmu? Kakak Guimu, apa yang kamu lakukan di sini di tengah malam? Suyun menahan rasa sakit yang ditimbulkan oleh darah yang semakin panas di tubuhnya dan bertanya. Mendengar ini, wajah Su Guimu tenggelam, tentu saja aku di sini untuk menagih hutang. Suyun, Anda masih berhutang banyak koin roh kepada saya, Anda harus membayar saya kembali hari ini. Bukankah kita setuju bahwa kamu tidak perlu mengembalikannya? Kau tidak mengembalikannya, dalam mimpimu. Terus terang, bahkan jika Anda membiarkan King R, pelacur itu, mengeluh kepada Patriark, saya tidak takut. Hari ini, Anda harus berlutut dan bersujud kepada saya dan melakukan apa yang saya ingin Anda lakukan, atau saya akan melumpuhkan Anda. Aku akan menjadikanmu sampah yang tidak berguna selama sisa hidupmu. Pilih sendiri. Su Guimu berkata dengan arogan dengan wajah dingin. Dia bertekad untuk memakan Suyun. Suyun terdiam. Dia bertanya setelah beberapa saat. Apakah tidak ada pilihan ketiga? Tidak. Kalau begitu aku akan menambahkan satu. Tambahkan satu. Su Guimu terkejut. Tubuh Suyun seperti kilat, dan dalam sekejap, dia bergegas menuju Su Guimu. Sikap mengesankan Suyun tiba-tiba meroket, dan kiroh seluruh tubuhnya seperti bendungan. Sungguh sikap yang luar biasa, Tuan Muda, dia. Apakah dia benar-benar hanya murid pemula roh tahap ke-6? Seseorang berseru. Yang lain bahkan tidak punya waktu untuk bereaksi. Mereka melihat Suyun bergegas di depan Su Guimu dan meninju dadanya. Bang. Su Guimu tertangkap basah dan langsung terpesona. Dia menabrak pintu dan jatuh dengan keras di tanah di luar. Dia memuntahkan seteguk darah dan hampir pingsan. Terkejut. Terkejut. Semua orang terkejut. Meskipun Su Guimu bukan seorang jenius, dia masih murid pemula roh tingkat ke-7. Suyun, di sisi lain, hanyalah pemborosan yang tidak bisa berkultivasi ke tahap ke-7. Di bawah pengawasan begitu banyak pembudidaya tahap ke-7, dia mampu melukai Su Guimu secara serius hanya dengan satu pukulan. Ini adalah sesuatu yang hanya bisa dilakukan oleh murid pemula roh tingkat 8 puncak atau bahkan murid pemula roh tingkat 9. Tapi dia, bagaimana dia bisa melakukannya? Tuan Muda. Semua orang kembali sadar dan bergegas membantu Su Guimu berdiri. Tapi tidak ada yang berani menyentuh Suyun. Langkah ini membuat mereka mengerti bahwa orang di depan mereka sangat menakutkan. Jika mereka dengan gegabu bertarung dengannya, mereka akan berakhir lebih buruk dari Su Guimu. Meski hanya satu gerakan, itu sudah cukup untuk menghalangi ke-6 orang itu. Murid pemula roh tingkat 9, mereka tidak bisa menghadapinya dalam waktu sesingkat itu. Kamu, bagaimana kamu bisa memiliki kekuatan seperti itu? Seorang pria bernama Su Wang Kai menatap Su Yun dengan mata penuh keterkejutan dan kemarahan. Kenapa aku tidak bisa memiliki kekuatan ini? Kamu, jelas, kamu hanya limbah murid pemula roh tahap ke-6. Su Guimu berjuang untuk bangun, menyeka darah dari mulutnya, dan berkata dengan lemah tapi kesal, kamu berani menyakitiku. Su Yun, bagus, sangat bagus. Mungkin saya salah, dan kekuatan Anda mengalami terobosan. Tapi murid sekte luar menyerang murid sekte dalam. Anda punya nyali. Su Yun, aku akan membiarkanmu mati dengan kematian yang mengerikan. Kamu ingin membalas dendam padaku. Apakah kamu masih membutuhkan aku untuk melakukannya? Aku akan memberi tahu ayahku. Dot dan biarkan hukum keluarga Su menghukummu. Aku khawatir aku akan mengecewakanmu. Su Yun menggelengkan kepalanya. Apa, dengan kekuatan ayahku di sekte dalam, dia tidak bisa berurusan denganmu? Ya, kata Su Yun terus terang. Hahaha, ini terlalu lucu. Su Gui Mudan yang lainnya langsung tertawa. Mungkin kamu Su Yun memiliki beberapa keterampilan, tapi apa yang bisa kamu lakukan? Apakah Anda pikir Anda dapat bersaing dengan seluruh keluarga Su? Seorang pria dengan janggut pendek berkata dengan nada menghina. Belalang sembah mencoba menghentikan kereta, semut mencoba mengguncang pohon. Beberapa orang diejek. Tapi Su Yun tidak marah. Dia memandang ke arah kerumunan, berpura-pura ragu-ragu, dan berkata, awalnya, ini adalah rahasia. Patriark tidak mengizinkan saya untuk mengatakannya, tetapi hari ini, beberapa hal lebih baik untuk diingatkan. Senyum semua orang membeku. Kamu semua harus tahu bahwa dalam ujian terakhir, aku adalah murid pemular roh tingkat 6, kan? Nyatanya, ini palsu. Saya sudah memasuki ranah murid pemular roh. Saya yakin pukulan itu sudah cukup untuk meyakinkan Anda, bukan? Apa yang disebut murid pemular roh tahap ke-6 hanyalah alasan bagi orang luar. Alasan menyembunyikannya adalah karena Patriark bermaksud melatihku menjadi senjata rahasia Su. Senjata rahasia, Su Guimu tertegun. Ya, Su Yun berkata, masalah ini diketahui oleh sangat sedikit orang. Saya benar-benar tidak dapat mengatakannya. Saya dapat membiarkan Anda dan ayah Anda melakukan tindakan terhadap saya. Saya percaya bahwa begitu Anda melakukan tindakan terhadap saya, Patriark akan segera menempatkan tuduhan palsu padamu dan hapus namamu dari keluarga Su. Lagi pula, Sang Patriark ingin memastikan bahwa aku, senjata rahasianya, tidak akan diganggu. Tapi karena persahabatan kita, aku akan membiarkanmu hidup. Jika tidak, apakah menurut Anda pukulan itu akan sesederhana memuntahkan darah? Jika aku ingin membunuhmu, itu akan menjadi sepotong kue untukku. Ketika kata-kata ini jatuh, semua orang ini bergidik ketakutan dan gentar. Su Guimu dengan lamban memandangi orang-orang di sekitarnya. Matanya dipenuhi dengan kebingungan. Tuan muda, dia, dot apa yang dia katakan kemungkinan besar benar. Semua orang mengatakan bahwa dia hanya murid pemular roh tingkat 6, tapi bagaimana mungkin dia? Uh! Kalau begitu, kita harus hati-hati, Su Yun. Dia menyembunyikan kekuatannya. Kami, harus segera mundur, jangan memprovokasi orang ini lagi. Para antek di sebelahnya tidak peduli tentang hal lain. Mereka berbisik kepada Su Yun. Apakah kita, apakah kita membiarkannya begitu saja? Su Guimu masih tidak mau. Apakah dia hanya mengambil pukulan untuk apa-apa? Kalau tidak apa, semua orang memberinya jalan keluar. Untuk dapat melukai murid pemular roh tingkat ke-7 secara serius, dapatkah ia hanya menjadi murid pemular roh tingkat ke-6? Bisakah dia bersedia menjadi orang luar? Dia pasti menyembunyikan sesuatu, dan apa yang dia katakan kemungkinan besar benar. Tuan muda, jika kita terus mengejar masalah ini, kita semua akan tamat. Bersabarlah, semuanya akan baik-baik saja. Ayo pergi. Para antek mencoba membujuknya. Su Guimu mendengar ini dan menggertakkan giginya, tetapi pada akhirnya, dia tidak berdaya. Dia dengan marah berkata, bantu aku pergi. Ya, ya, Tuan muda, para antek dengan cepat membantu Su Guimu dan segera pergi. Berhenti. Saat ini, Su Yun berteriak lagi. Semua orang gemetar. Mata Su Guimu dipenuhi dengan emosi yang kompleks saat dia menatap Su Yun. Apakah ada, dot apa lagi, Su Guimu hampir mengeluarkan kata-kata ini dari mulutnya. Mengenai senjata rahasiaku, jangan menyebarkannya. Jika aku atau Patriark mendengar berita ini dari mulut orang lain, berhati-hatilah dengan kehidupan kecilmu. Semua orang menggigil dan mengangguk setuju. Besok pagi, kirimkan satu pon darah monyet api kepadaku. Jika kamu terlambat, kamu harus menanggung akibatnya. Kata Su Yun. Satu pon darah monyet api. Su Guimu sangat cemas hingga dia hampir muntah darah. Harganya 5.000 koin roh. Monyet api itu sangat berharga, dan darahnya sangat mahal. Su Yun meminta satu pon, yang sangat sulit baginya untuk ditelan. Saya memiliki beberapa kegunaan untuk kultivasi saya. Anggap saja sebagai ucapan terima kasih karena telah memberi saya jalan keluar. Apa, Anda tidak menginginkannya? Jika Anda tidak menginginkannya, maka lupakan saja. Aku akan pergi mencari Patriark sendiri. Mungkin bukan hanya hal yang saya inginkan. Mungkin mulutku tergelincir dan aku mengatakan sesuatu yang lain. Su Yun berkata dengan acuh-ta'acuh, dengan tatapan acuh-ta'acuh, tapi semua orang bisa mendengar ancaman dalam kata-katanya. Hati Su Guimu berdarah, tapi dia tidak bisa berbuat apa-apa pada Su Yun. Dia hanya bisa bertahan dan cepat pergi. Segera, rumah yang rusak itu dikembalikan ke kehaningan. Saat orang-orang ini pergi, Su Yun tiba-tiba jatuh ke tanah dan benar-benar pingsan. 5. Su Guimu terluka, jadi ayahnya pasti curiga. Namun, kekuatan Su Yun cukup meyakinkan. Ditambah dengan kata-katanya yang menipu, meskipun itu palsu, orang akan tetap mempercayainya. Oleh karena itu, Su Guimu dan ayahnya tidak perlu mengkhawatirkan apapun. Keesokan paginya, Su Wang Kai mengirimkan darah monyet api. Su Yun menerimanya. Ketika Wang Kai pergi, dia langsung meminum darah monyet api. Darah monyet api sangat mahal. Itu adalah darah berkualitas tinggi. Setelah meminumnya, tubuh akan pulih dengan sangat cepat. Setelah beberapa saat, Su Yun menjadi tenang dan memasukkan daging harimau dan rempah-rempah yang sudah disiapkan ke dalam tas. Dia juga membungkus mutiara anti air tingkat rendah di sebelah daging harimau. Dia juga mengambil beberapa roti kukus besar dan pedang besi berkarat yang diletakkan di sudut. Semuanya sudah siap, Su Yun langsung pergi ke toko kelontong. Penjaga toko sudah menyiapkan kuda jantan roh. Su Yun membawanya, melompat ke atas kuda, dan berlari pergi. Kuda jantan roh adalah sejenis kuda yang memiliki ki roh yang mendalam. Itu sangat cepat. Bahkan yang disebut kuda fergana lebih rendah darinya. Keluarga Su tidak membatasi kebebasan orang. Mereka bisa dengan bebas masuk dan keluar dari kediaman keluarga Su. Namun, benua bela diri langit dipenuhi dengan setan dan binatang buas. Tidak mungkin bertahan hidup di luar. Begitu Anda meninggalkan kediaman keluarga Su, tidak akan ada penjaga. Murid pemula roh tahap ke-6 bahkan tidak bisa membunuh ayam iblis biasa. Satu-satunya hal yang bisa dilakukan Su Yun adalah berhati-hati. Dia harus berhati-hati dan tiba di tempat tujuannya secepat mungkin. Setelah bertahun-tahun mengembara di benua itu, Su Yun mengetahui satu atau dua hal tentang temperamen beberapa setan biasa. Begitu dia bertemu satu, Su Yun tahu bagaimana menghindarinya. Setelah sekitar dua hari, Su Yun akhirnya tiba di tujuannya tanpa ada kecelakaan. Dataran Harimau Tempat ini ribuan mil jauhnya dari kediaman keluarga Su. Kuda jantan roh itu kelelahan. Su Yun membawanya ke ruang terbuka dan mengikatnya ke pohon besar. Dia menemukan beberapa makanan ternak dan melemparkannya ke tanah. Kemudian, dia berjalan menuju dataran. Dataran Harimau berada di bawah yurisdiksi Sekte Pedang Abadi. Dataran ini juga merupakan salah satu dari tujuh area terlarang dari Sekte Pedang Abadi. Tanpa budidaya murid perantara roh tahap ke-8, memasuki tempat ini tidak ada bedanya dengan mencari kematian. Di sini, ada banyak binatang buas, jebakan alami, dan gas beracun seperti kabut. Jika seseorang tidak berhati-hati dan bertemu dengan murid inti roh, dia bahkan tidak akan memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Su Yun dengan hati-hati memasuki dataran, binatang di sekitarnya semuanya adalah penggarap roh, dan orang kuat manapun bisa menanganinya, jadi tidak ada banyak bahaya di sini. Saat dia terus maju, dia tiba di dataran. Ada sungai panjang yang mengalir melalui seluruh dataran air terjun Harimau. Air sungai jernih dan mengalir, dan tidak ada monster yang mematikan di dalamnya. Su Yun menemukan ku Chang He dan berjalan menyusuri sungai. Mengaum. Raungan rendah terdengar, dan kemudian, suara gemerisik yang tergesa-gesa datang dari arah ini. Wajah Su Yun berubah, dia dengan cemas berbalik dan melompat ke sungai. Menabrak. Ria itu menyelam ke dalam air. Dengan kultifasi Su Yun, tidak masalah baginya untuk tetap berada di dalam air selama waktu yang dibutuhkan untuk membakar sebatang dupa. Mutiara penolak air tingkat rendah akan mulai dikonsumsi setelah kontak dengan air. Itu bisa bertahan selama dua jam, dan efeknya adalah memisahkan air di sekitarnya dan menghasilkan udara. Jika disimpan di mulut, itu bisa memastikan air di sekitar kepala terisolasi. Jika dimasukkan ke dalam tas, dapat dipastikan bahwa jantung daging harimau tidak akan diserbu oleh air, dan darah serigala hitam di dalam daging tidak akan hanyut oleh air. Di pantai berdiri seekor anjing putih seukuran anak sapi. Mata anjing ini merah dan taringnya terlihat. Itu sangat sengit. Itu adalah white mat hound yang biasa terlihat di dataran Luohu. Itu memiliki budidaya murid perantara roh tahap pertama. Vitalitasnya ulet dan sangat sulit untuk dihadapi. Bahkan 10 Suyun tidak bisa mengalahkannya. Saat mencium aroma Suyun, ia berlari. Tapi Suyun dengan licik masuk ke dalam air. Banyak makhluk di dataran Luohu tidak pandai air, jadi Suyun berani datang ke dataran Luohu. Sungai kucang yang mengalir melalui dataran adalah jaminan hidupnya. White mat hound berdiri di tepi sungai untuk sementara waktu. Melihat Suyun tidak datang ke darat, ia berbalik dan pergi. Melihat ini, Suyun berenang di sepanjang sungai menuju tengah dataran. Setelah beberapa menit, dia sampai ke darat, memeras air, dan melanjutkan dengan berjalan kaki. Sepanjang jalan, dia bertemu banyak monster. Dia menggunakan cara ini untuk menghindarinya, tetapi itu tidak mudah baginya. Meskipun monster tidak memasuki air, banyak dari mereka bagus dalam teknik jarak jauh. Mereka membombardir sungai kucang, menyebabkan semua ikan di sungai meledak. Suyun hanya bisa menempel di dinding sungai dan bergegas maju. Bahkan jika dia terkena gelombang kejut dari ledakan, dia harus mengertakkan gigi dan bertahan. Jika dia berhenti, dia akan mati. Sulit untuk bergerak maju, dan jalannya penuh bahaya. Setelah tiga jam, Suyun akhirnya mencapai tujuannya, area terlarang Raja Harimau di tengah dataran Luohu. Area terlarang ini adalah area terlarang untuk semua hewan di dataran Luohu. Di sini, Raja Dataran Luohu adalah keberadaan alam inti roh Harimau Abadi. Harimau Abadi itu sangat besar. Harimau Abadi terbesar adalah ukuran sebuah ruangan kecil. Kulitnya berwarna hijau, dan cakar serta giginya sangat tajam. Hal yang paling menakutkan adalah adanya dua lubang di rahang atas Harimau tersebut. Lubang ini bisa menyemburkan gas beracun. Begitu gas beracun terkikis, tidak peduli siapa itu, mereka akan mati di tempat. Banyak orang mengubah ekspresi mereka. Bagaimana mungkin seseorang tanpa Spirit Core Realm berani menginjakan kaki di tempat ini? Ketika Suyun pertama kali bergabung dengan Blossom Heart Valley, untuk menyelesaikan misi sekte, dia tinggal di sini selama beberapa bulan dan melakukan kontak dengan Harimau Abadi. Pada saat itu, itu adalah pelarian yang sempit. Untungnya, dia bertemu dengan tim kecil yang datang ke Valentine's Plains untuk menjelajah. Jika tidak, Suyun pasti sudah lama meninggal. Tapi dengan pengalaman, Suyun tidak begitu takut dengan Harimau Abadi. Sebagian besar sarang Harimau Abadi adalah gua bawah tanah yang miring. Gua-gua ini biasanya sangat luas, yang nyaman bagi Harimau Abadi untuk bergerak. Suyun mengandalkan pengalamannya untuk menemukan dengan hati-hati dua gua Harimau Abadi. Tetapi, dia tidak berani mendekat. Sebagai binatang buas yang terkenal, Harimau Abadi dapat dengan mudah menarik nafas. Begitu dia ditemukan, Suyun pasti akan mati. Bahkan jika dia melompat ke air, dia tidak akan bisa melarikan diri. Harimau Abadi akan menyemprotkan racun bercampur air liur, mengubah seluruh sungai menjadi sungai beracun dan meracuni Suyun sampai mati. 500 meter adalah jarak yang paling cocok. Karena itu dataran, tidak ada pohon atau batu besar yang menghalangi pandangan. Selama dia bisa dengan jelas menangkap sarang Harimau Abadi, dia bisa menghitung jaraknya. Sangat cepat, Suyun menemukan sarang. Tapi satu saja tidak cukup. Setelah dia menandai lokasinya, dia berbalik dan terus mencari sarang Harimau Abadi berikutnya. Area terlarang dibagi oleh Harimau Abadi. Setiap Harimau Abadi memiliki wilayahnya sendiri, dan Harimau Abadi lainnya tidak dapat masuk begitu saja. Setelah satu jam, Suyun menemukan sarang kedua 10 mil jauhnya dari sarang yang ditandai. Meski jauh, Suyun masih bisa mendengar raungan Harimau Abadi dari sarangnya. Itu menindas dan berat, membuat kulit kepalanya kesemutan. Sepertinya ada Harimau Abadi yang sedang beristirahat di sarang ini. Dia menemukan sebuah batu dan menggambar lokasi dan perkiraan jarak kedua sarang di tanah. Setelah menghitung beberapa titik, dia melepas tas di punggungnya dan mengeluarkan daging Harimau pemakan hati dari situ. Hati Harimau adalah binatang buas tingkat rendah dengan kekuatan murid perantara roh tahap pertama. Suyun tidak tahu kenapa, tapi Harimau Abadi senang membunuh hati Harimau dan memakan dagingnya. Setelah Suyun menghitung lokasinya, dia segera berbalik dan berlari menuju sarang Harimau Abadi sebelumnya. Namun, sebelum dia bisa mendekati sarang Harimau Abadi, dia mendengar suara raungan. Harimau Abadi meninggalkan sarangnya. Suyun sedikit terkejut. Dia buru-buru berhenti dan memanjat batu besar di sampingnya. Dia melihat kekejauhan dan melihat seekor Harimau besar berkulit hijau keluar dari sarangnya, siap meninggalkan daerah terlarang untuk berburu. Melihat hal tersebut, Suyun segera melemparkan sepotong daging Harimau ke tanah dan menatap Harimau Abadi yang bersiap untuk pergi. Dia mengambil napas dalam-dalam dan mengeluarkan sebotol bedak. Dia membuka tutup botol dan menggunakan seluruh kekuatannya untuk membuang botol itu jauh-jauh. Botol bubuk makaroni berubah menjadi parabola dan terbang ke arah sarang, menghantam tanah tidak jauh dari situ. Bada, botol itu jatuh ke tanah. Harimau Abadi, yang bersiap untuk pergi, mendengar gerakan itu dan segera menoleh untuk melihat. Aromanya memenuhi udara. Aroma aneh ini memiliki daya tarik yang fatal bagi Harimau Abadi. Harimau Abadi segera mengambil langkah dan mengikuti aroma di udara menuju batu besar di kejauhan. Saat mendekati batu besar, bau daging hati Harimau ditangkap oleh Harimau Abadi, membuatnya mengeluarkan air liur. Sepotong daging hati Harimau seukuran cakram. Harimau Abadi menggeram dan langsung membuka mulutnya yang berdarah untuk menelan daging, mengunyahnya dengan sembrono. Setelah dengan kejam menggigit beberapa kali, darah serigala hitam yang telah menembus daging Heart Deforming Tiger itu langsung muncrat ke seluruh mulutnya. Banyak darah serigala mengalir ke lubang gas beracun Harimau Abadi. Darah serigala menjadi keruh dengan gas beracun dan berubah menjadi darah beracun yang aneh. Harimau Abadi merasa sangat tidak nyaman. Lubang gas beracun memiliki kemampuan bawaan untuk mengeluarkan darah yang telah membusuk karena gas beracun, tetapi mengalir ke mulut Harimau Abadi dan ditelan bersama makanan. Harimau Abadi merasakan darahnya mendidih tanpa bisa dijelaskan. Kelaparan dan kegelisahan perlahan naik, mengikis tubuhnya. Aroma itu masih melekat. Harimau Abadi segera mengikuti aroma dan berlari. Di sumber wewangian itu, Suyun sedang memegang botol makaroni dan dengan cepat berlari menuju sarang harimau lainnya. Bubuk itu menguap saat dia berlari. Ketika dia sudah cukup dekat, dia mengeluarkan sepotong daging hati harimau dan meletakkannya di tanah. Kemudian, dengan cara yang sama, dia memancing Harimau Abadi keluar dari sarang harimau lain dan membiarkannya memakan sepotong daging harimau. Langkah ini sangat berbahaya. Dia harus memikat Harimau Abadi kedua sebelum yang pertama bisa menyusulnya dan membiarkannya memakan daging hati harimau. Jika tidak, tidak hanya semua usahanya sebelumnya akan sia-sia, tetapi dia juga akan dibunuh oleh Harimau Abadi. Dia menggunakan hampir semua profound spirit key dan kecepatannya hingga batasnya. Dalam sekejap, dia tiba di depan sarang harimau. Setelah meletakkan daging harimau, dia membuang botol terakhir makaroni dan kemudian berbalik untuk melarikan diri. Ini sudah menjadi wilayah Harimau Abadi. Jika Harimau Abadi lainnya mengganggu, mereka akan diserang. Biasanya, Harimau Abadi yang menyusup ke wilayah lain akan mengambil inisiatif untuk pergi, tetapi hari ini berbeda. Ketika dia berlatih di Blossom Heart Valley, Su Yun telah mempelajari visius bis spirit skriptur kuno Blossom Heart Valley, dan ada resep yang tercatat di dalamnya. Darah serigala hitam yang bercampur dengan racun harimau Abadi bisa dibuat menjadi obat yang membuat orang gelisah. Mengonsumsi obat ini untuk sementara dapat meningkatkan daya juang seseorang, tetapi akan membuat orang tersebut merasa sangat lapar dan sangat agresif. Obat ini juga efektif melawan binatang buas. Meski obat ini tidak terlalu berharga dan sangat sedikit orang yang menggunakannya, tapi hari ini, obat ini sangat membantu Su Yun. Kombinasi darah serigala itu setara dengan Harimau Abadi yang mengambil racunnya sendiri, jadi mereka lapar dan ingin bertarung. Ketika kedua Harimau Abadi masing-masing memakan sepotong daging hati harimau, mereka mengikuti aroma dan bergegas menuju potongan terakhir daging hati harimau. Su Yun menyebarkan botol terakhir makaroni dan merasakan derus semakin dekat. Tampaknya Harimau Abadi pertama tidak jauh. Dia buru-buru melemparkan botol makaroni di atas daging hati harimau dan kemudian berbalik untuk berlari. Dibandingkan dengan Su Yun, daging hati harimau lebih menarik bagi mereka, bahkan jika Harimau Abadi merasakan kehadiran Su Yun, itu tidak akan mengejarnya. Ada juga sepotong lesat. Ketika Harimau Abadi melihat daging hati harimau, ia segera mempercepat langkahnya. Lebih banyak cairan mengalir keluar dari mulutnya yang berdarah. Tapi sebelum bisa mendekati daging, raungan keras terdengar. Kemudian, Harimau Abadi lainnya terbang keluar dari samping dan langsung bergegas menuju Harimau Abadi lainnya. Kedua Harimau Abadi segera bertarung. Satu Harimau Abadi marah pada yang lain karena mengganggu wilayahnya, sementara Harimau Abadi lainnya sedang berjuang untuk mendapatkan makanan. Di bawah pengaruh darah serigala dan racun Harimau, kedua Harimau Abadi saling bertarung dengan gila-gilaan. Semua jenis bubletki berterbangan, dan daerah sekitarnya menjadi medan perang mereka. Su Yun bersembunyi di tempat yang jauh dan diam-diam menunggu. Demi keamanan, dia sangat jauh dan tidak bisa melihat pertarungan Harimau Abadi. Dia hanya bisa menilai situasi dengan semburan raungan yang memekatkan telinga. Pertarungan ini benar-benar kacau dan tanah berguncang. Tempat terjadinya pertarungan diselimuti gas beracun. Harimau Abadi di sekitar area terlarang semuanya mundur. Tidak ada makhluk yang berani mendekat. Hanya setelah delapan jam raungan dan suara pertempuran berangsur-angsur meredah. Saat kedua macan Abadi bertarung, pasti ada cedera. Namun di bawah pengaruh darah serigala hitam dan racun Harimau, luka itu menjadi kematian. Ini adalah pertarungan sampai mati. Su Yun bersembunyi di samping dan menunggu beberapa jam lagi. Langit menjadi gelap, dan setelah racun di area pertempuran menguap, dia bergegas keluar dan berlari menuju lokasi. Tanah ditutupi dengan darah hijau bercahaya dari Harimau Abadi. Di ruang terbuka, Harimau Abadi sudah mati. Matanya dicungkil, dan seluruh tubuhnya ditutupi bekas cakaran dan bekas gigitan. Darah Harimau masih mengalir. Su Yun dengan cepat mengeluarkan botol yang sudah disiapkan dan berlari ke darah Harimau Abadi. Satu demi satu botol, darah Harimau Abadi memiliki nilai obat yang luar biasa. Itu adalah bahan yang diperlukan untuk menyempurnakan, pil esensi darah tingkat tinggi. Sebuah botol bernilai setidaknya 500 koin roh. Nilai MP2 Harimau Abadi bahkan lebih tinggi. Itu bisa dijual setidaknya 1000 koin roh. Dikatakan bahwa MP2 Harimau Abadi adalah suplemen yang bagus. Jika MP2 Harimau Abadi ditelan langsung, itu bisa langsung meningkatkan kultivasi seseorang. Jika bukan karena fakta bahwa setiap orang hanya dapat mengambilnya sekali, harganya setidaknya 4000 koin roh. Su Yun dengan hati-hati membuang tubuh Harimau Abadi dan kemudian membungkusnya dengan bungkus. Hal semacam ini yang mengandungki roh tidak akan memburuk. Setelah berkemas, Su Yun tidak segera meninggalkan sarang Harimau Abadi. Sebaliknya, dia dengan cepat berjalan menuju sarang Harimau Abadi.